Halo teman-teman, di video kali ini mama aku bikin cream cheese alternatif atau homemade teman-teman Ini dia bahan-bahannya teman-teman, hanya dengan 3 bahan aja loh Pertama-tama disini ada 175 gram keju cedar yang sudah diparut Kemudian ada juga 125 ml susu UHT atau susu cair Dan juga disini ada 1 sendok teh tepung maizena Yuk kita lihat cara buatnya teman-teman Pertama-tama kita larutkan dulu tepung maizena dengan sedikit susu cair Kemudian dilarutkan ya teman-teman Kalau tepung maizena sudah larut, sekarang kita nyalakan api kemudian kita rebus air sampai mendidih Sambil menunggu airnya mendidih, kita masukkan dulu keju cedarnya yang sudah diparut ke dalam panci Dan kemudian kita tuangkan juga susu cair atau susu UHT ya teman-teman Nah kemudian kita masukkan susu cairnya Sekarang kita buat cream cheese-nya ya Kalau air yang sudah kita rebus sudah mendidih Sekarang kita kecilkan apinya Kemudian kita lelehkan keju cedarnya Yang sudah dicampurkan dengan susu cair Kemudian kita masak dengan metode double boiler Nah teman-teman, double boiler ini adalah memasak dengan menggunakan panas dan uap air ya teman-teman Jadi kalau airnya sudah mendidih, kita harus kecilkan apinya teman-teman Jangan terlalu besar apinya, jadi harus kecil Begitu teman-teman Kita lelehkan ya Kalau adonan cream cheese-nya sudah mengental Sekarang Kita ambil sedikit adonan cream cheese Kemudian kita masukkan ke dalam larutan tepung maizena dengan susu cair Kemudian kita aduk Lalu kita masukkan ke dalam adonan cream cheese ya teman-teman Lalu diaduk lagi deh sampai rata Diaduk ya teman-teman Dan pastikan dijaga apinya Jangan terlalu besar Jangan terlalu besar Nah ini adonan cream cheese-nya sudah mulai jadi ya teman-teman Kalau adonan cream cheese-nya sudah jadi Sekarang kita saring dulu agar adonan cream cheese-nya lebih halus dan lebih lembut teman-teman Gitu deh Disaring ya teman-teman Jangan lupa Kalau sudah disaring dan adonan cream cheese-nya sudah halus seperti ini Sekarang kita siapkan wadah atau tempat untuk menaruh adonan cream cheese-nya Dan juga plastik wrapping ya teman-teman Nah sekarang kita masukkan adonan cream cheese-nya ke wadahnya Yang sudah di taruh plastik wrapping kemudian ditaruh ya teman-teman dan ditata dengan rapi Pokoknya resep cream cheese ala mamaku ini gampang banget kok teman-teman Sekarang kita tutup ya Yang rapat ya teman-teman supaya adonan cream cheese-nya gak beleberan atau tumpah deh Ditata dengan rapi ya teman-teman dan juga ditutup Kalau sudah seperti ini Kita akan diamkan selama semalaman di kulkas ya teman-teman Jangan taruh di freezer Kalau ditaruh di freezer dia akan mengeras teman-teman Gitu deh Jangan lupa ditutup ya Nah ini dia teman-teman adonan cream cheese yang sudah kita diamkan di kulkas selama semalaman Nah adonan cream cheese ini teman-teman bisa pakai untuk membuat cheesecake atau kue-kue yang lain teman-teman Tuh udah jadi kan Jadi teman-teman jangan pernah taruh di freezer ya Karena dia akan mengeras Makasih ya teman-teman udah nonton video ini Dan jangan lupa buat klik like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax